akan memimpin patroli skala besar. Sasarannya adalah tempat-tempat kegiatan, kantor, FPI. Bagaimana dengan ikan ketahui, pemerintah telah menyatakan bahwa FPI sebagai organisasi terang. Maka seluruh kegiatannya, angkribut dan apapun itu, bila malam ini kita pasangkan patroli sasaran yang besar. Kita akan mengecek kegiatan di kantor DPC atau DPW atau DPH apa-apa itu. FPI kita cek, bila ada pelang, kita turunin, bila ada balio dan apapun itu, kita turunin. Kita tidak usah ragu, kita tidak usah bentar, kita usah hati. Yang berikutnya, malam ini juga kita patroli untuk memastikan bahwa wilayah Tangerang Selatan dalam raka mengantisipasi pergantian Tau Baru. Demikian juga kita pastikan bahwa tidak ada masyarakat yang berperumur, berkumpul karena kita masih dalam kondisi penyebaran COVID-19 yang terus naik. Oleh karena yang terangkan, saya minta laksanakan tugas dengan baik, kita tetap dalam prosedur. Jangan ada lepas mendali, saya ingatkan jangan ada lepas mendali, jangan melakukan hal-hal yang bukan sesuai dengan prosedur. Kita jangan mengontrol, kita jangan melakukan penertiban dengan melakukan penertiban, tapi kita melakukan penertiban sesuai dengan prosedur. Saya pikir itu saja, mereka, jangan keselamatan, saling kontrol, badi sistem, dan semua berita itu malam ini dari saya. Itu yang menjadi perhatian malam ini, semoga apa yang kita lakukan malam ini, capek, lelah, keringat kita, jadi catatan dan pahala ibadah kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati.